assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya blue reptile pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung di rumah teman saya yaitu intel nah kali ini kita akan mereview beberapa jenis tarantula ya teman-teman yang pertama nih jenis ini nih yang ini biru sekali ya ternyata ya kita langsung tanyakan aja pada teman saya nih jadi untuk ini nih jenis apa nih Bang ya jadi ini jenisnya biropis simoroksigorum ini pertama kali ditemukan di Malaysia tahun 2019 dan baru-baru ini ditemukan juga ada di Indonesia di Kalimantan Barat ini ditemukan dan ini juga tarantula yang paling biru untuk saat ini dan biru warna ini tidak ditemukan di tarantula yang lain untuk kelaminnya ini untuk kami untuk kelamin ya kalau untuk tarantula kalau untuk pastinya itu harus dari kulit molting untuk menentukan klinis klaminnya tapi juga bisa juga dari ventral cuma itu tidak terlalu akurat tapi bisa dilakukan tapi tidak terlalu akurat kalau dari ventral jadi teman-teman ya yang ini bagus sekali warna ini biru sekali nih satu lagi ini masih banyak ya teman-teman nah ini lagi nih ukurannya ini malah lebih besar yang tadi teman-teman kalau nih jenis apa nih Bang ini kalau untuk ini sama-sama biru pes simoroksigorum tapi sudah adult female dan dia semakin tua umurnya maka birunya akan pudar digantikan dengan warna hitam di kaki seperti itu jadi kalau untuk jenis biru pes nih ya teman-teman kalau sudah mulai dewasa ini besar nih birunya akan hilang dan kembali normal seperti ini cuma tetap bagus cantik ya untuk yang satu lagi nih jenis apa nih Bang satu ini sama-sama ini biru pes juga sama biru pes juga Oh saya kira ada yang lain kita akan ngecek lagi ini ini dalam sini nih kita cek apisinya teman-teman tisu semua kita coba Oh ini adalah eksek biru pes simoroksigorum ini baru instar satu Oh nilat anaknya teman-teman putih ternyata waktu mereka kecil putih sekali warnanya nih Oh lihat nih banyak sekali berarti di berarti dalam satu telur tuh bisa sampai berapa anaknya kalau dalam satu telur nih kalau biru pes itu kisaran 150 sampai 300an wih di banyak banget ternyata teman-teman yang enaknya sampai 100 lebih bisa gitu ini udah biru pesnya ah kalau yang ini sebutannya apa kalau udah ukuran ini masih gini memang jadi ini sling apelma Doriae ini fresh mall dari second instar jadi ini dari instar pertama ini fresh mall jadi instar kedua dan ini biasanya belum makan tuh baru-baru fresh mall seminggu atau dua mingguan aja baru dia mau makan rata-rata kayak gini jadi umur setelah dua mingguan gitu baru mau makan mereka ya dua minggu setelah seminggu atau dua minggu biasanya baru mau makan kalau untuk perawatan yang umur segini itu gimana perawatannya nih perawatannya sih simpel untuk kayak gini ukuran segini biasanya makannya ulat hongkong Oh ulat hongkong ternyata ya itu makannya tuh sebulan sekali atau seminggu sekali enggak kalau untuk seling ini biasanya seminggu sekali Oh seminggu sekali gitu baiknya kalau untuk seling ulat hongkong ini dimatikan dulu kalau nggak dimatikan dia nanti takutnya selingnya ulat hongkongnya bakal ngeburu kebawah jadi dia nggak nemukan makanannya jadi dan itu pun kita harus sortir soalnya pas seminggu setelah ini mungkin kita kasih makan kan itu ada juga yang nggak mau makan jadi kita sortir kita pantau dua hari atau tiga hari kalau nggak makan itu kita ganti lagi tinggal buruk hongkong yang baru yang fresh Oh seperti itu ternyata jadi buat temen-temen yang melihara tuh ada tahu sedikitnya temen-temen ya cara meliharanya nih kalau untuk yang segini nih terus untuk stock teman saya banyak juga ternyata ya teman-teman stocknya banyak banget nih kita naikkan semua nih yang ini kita cek dulu lihat apa oh biru face juga nih rata-rata yang disimpan ini post female ya post female rata yang disimpan teman saya nih memang paling joss birunya ini teman-teman bukan lagi mainnya nih kalau yang ini nih ini banyak-banyak banget nih kalau ini sling jenis apa nih ini sling biru face oh biru face nih teman-teman ini ternyata slingnya nih kecil banget nih ini sling biru face ukurannya beda dengan sling dorea dan ini udah satu kali makan ya abdomennya juga menghitam seperti ini bentar lagi dia bakal molting kalau untuk tarantula tanda-tanda primal itu atau sebelum mau molting itu ganti kulit itu pelutnya mau hitam seperti itu caceringnya nih oh berarti kalau untuk bijenis biru face sendiri ini ketika kecil itu belum keluar birunya meskipun udah umur segini ya belum ini baru second instar ini nanti udah udah ukuran berapa ukuran 3 sentian itu udah mulai keluar birunya kalau untuk ukuran segini belum masih sama seperti sling-sling pada umumnya jadi ini banyak banget nih teman-teman stocknya nih untuk yang kurang segini nih ini bayangin nih ada berapa banyak nih nah ini kan teman-teman ada yang berminat nah bisa langsung jawab peri saya nanti lihat komentar ya teman-teman nanti saya tinggalkan nomor hp-nya langsung oke baiklah teman-teman semua sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channel ini makin berkembang jadi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati